Intro Lembaga Bantuan Hukum Surabaya kembali membuka posko pengaduan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2023. Pembukaan posko pengaduan TR ini dilakukan di kantor LBH Surabaya, Jalan Kidal Pacar Keling, Surabaya. Posko pengaduan ini dapat diakses secara online maupun offline dan dibuka hingga H5 lebaran mendatang. Menurut koordinator posko pengaduan THR Dimas Prasetyo, pembukaan posko ini untuk mewadahi pengadu atas persoalan pembayaran hak yakni THR para pekerja yang setiap tahunnya sering terjadi. Selain itu posko juga memberikan pelayanan konsultasi gratis. Dimas menyebut setiap aduan yang diterima baik kelompok maupun perorangan dipastikan identitas namanya akan disembunyikan. Data pengadu kemudian diteruskan dan dilaporkan kepada Disnaker Jawa Timur. Adanya suatu banyak pelanggaran yang kami temui di tahun-tahun kemarin yang kami juga buka posko. Artinya masih ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang muncul terkait dengan pemberian THR hari raya. Maka tahun ini tahun 2023 kami membuka posko kembali untuk THR yang pelanggaran-pelanggaran perusahaan yang melakukan pelanggaran untuk pemberian THR. Mas untuk teknisnya sendiri seperti apa? Untuk teknisnya kami membuka beberapa kanal-kanal yang kemudian bisa diakses ya. Jadi karena ini dari daerah modern kami juga membuka terkait dengan akses secara online dan offline. Online kami membuka di beberapa kanal Instagram yang kemudian tergabung dalam posko ini, tim posko ini. Nanti bisa diakses ada di LBHBR, ini Burudanakir Jawa Timur dan ada juga LBH Surabaya. Bahkan juga bisa diakses di website kami di bantonghukum.org.id. Di situ kami juga membuka terkait dengan form pengaduan online. Nanti di situ bisa dimasukkan atau dilaporkan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang diterima terkait dengan THR. Tercatat pada tahun lalu LBH Surabaya menerima sebanyak 989 laporan bekerja, pengadu dari kelompok maupun perseorangan dengan kasus yang beragam. Total aduan yang diterima YLBHI LBH Surabaya bersama Aliansi Burud di Jawa Timur ada sebanyak 3.342 laporan. Terjadi di sembilan kabupaten yakni Surabaya, Gresik, Kediri, Mojokerto, Nganjuk, dan Lamongan. Stadi Setia, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!